Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Putri dari tim inklusi SMPIP Darul Jana Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan karena ini masih masa pandemi kalian bersemangat ya belajar dari rumah Oke, pada video konten kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dari disabilitas dan defable Nah, kalian tau gak sih perbedaan dari penggunaan istilah disabilitas maupun defable? Kalau gitu, yuk langsung disimak aja video ini hingga akhir ya Disabilitas dan defable merupakan istilah yang menggambarkan keterbatasan seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu Meski secara garis besar sama ada sedikit perbedaan di antara keduanya Secara umum disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu Terdapat beberapa jenis disabilitas yaitu disabilitas fisik seperti gangguan gerak yang menyebabkan tidak bisa berjalan disabilitas sensorik seperti gangguan pendengaran atau penglihatan disabilitas intelektual seperti anak down sindrom disabilitas mental seperti fobia, depresi, skizofrenia, atau gangguan kecemasan Sementara itu, defable adalah istilah yang lebih halus untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas Defable mengacu pada keterbatasan peran penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari karena ketidakmampuan yang mereka miliki Artinya, seorang yang defable bukanlah tidak mampu melainkan hanya terbatas dalam melakukan aktivitas tertentu Kondisi seorang defable juga bisa diperbaiki dengan alat bantu yang membuatnya jadi mampu melakukan aktivitasnya seperti semula Perbedaan disabilitas dan defable Jadi, bagaimana penggunaan istilahnya? Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah disabilitas dan defable sebenarnya tidak jauh beda Perbedaan dari keduanya bisa dilihat dari penggunaan istilah tersebut dalam kehidupan sehari-hari Misalnya, seseorang pelajar yang menderita diseleksia atau tidak bisa membaca bisa disebut sebagai penyandang disabilitas karena ia tidak bisa membaca dengan normal Namun, ia juga bisa dikatakan defable karena ia akan kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari misalnya untuk membaca buku pelajaran Diseleksia adalah salah satu disabilitas yang sulit disembuhkan tapi bisa diatasi Pelajar tersebut bisa menggunakan rekaman atau video untuk belajar dengan begitu sifat defable-nya akan berkurang karena ia tetap bisa memenuhi aktivitasnya sehari-hari meski sebenarnya ia tetap memiliki disabilitas Itulah mengapa sebutan defable menjadi lebih halus dibandingkan disabilitas Hal ini karena ada derajat ringan dan berat pada kata defable Sementara itu, dengan menyebut pelajar tadi sebagai seorang penyandang disabilitas Seakan-akan kita tidak melihat usahanya untuk mengatasi keterbatasannya Nah, itulah penjelasan dari istilah disabilitas maupun defable Diharapkan dengan adanya penjelasan dari kedua istilah ini orang tidak lagi menggunakan kata penyandang cacat Dan untuk perlu kamu ketahui, penggunaan dari istilah disabilitas maupun defable adalah untuk menunjukkan rasa empati kita, rasa respek kita agar tidak terkesan merendahkan bagi teman-teman kita yang penyandang disabilitas Baik, sekian dari saya Jika kamu merasa video konten ini bermanfaat Silahkan di-like, di-comment, dan di-subscribe channel ini dan share sebaik-baiknya kepada teman kamu agar mereka juga bisa merasakan manfaat dari menonton video ini Sampai bertemu pada video lain selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb